Baik, pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan data cara pengujian uji karbonasi yang akan kami lakukan. Sebelumnya, setelah kami melakukan pengujian atau pengambilan sampel quadrill, maka sampel yang sudah kami peroleh akan dilakukan pengujian uji karbonasi. Uji karbonasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kandungan karbon pada sampel beton yang kami ambil. Sebelumnya, ada beberapa yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian ini. Yang pertama tentunya adalah sampel quadrill yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Kemudian, yang kedua adalah cairan penoftalin. Cairan penoftalin ini nantinya yang akan memberikan indikasi ada atau tidaknya karbon pada sampel beton kami. Kemudian, yang ketiga adalah penggaris. Penggaris ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar, seberapa tinggi karbonasi yang terjadi pada sampel beton yang sudah diambil. Sebelumnya, sedikit penjelasan pada sampel beton tercantum ada suatu kode atau notasi. Di sini menunjukkan bahwa pertama ada PL, CD1, dan juga TS. PL menunjukkan elemen struktur pelat lantai. Kemudian, CD1 itu menunjukkan di situ dilakukan pengujian quadrill untuk titik pertama karena bisa jadi ada CD2, CD3, dan seterusnya. Ada pun untuk TS, TS menunjukkan lokasi diambilnya sampel beton tersebut. Baik, selanjutnya akan dilakukan uji karbonasi. Jadi, yang pertama kita akan melakukan penyemprotan pada sampel beton yang sudah diambil dengan cairan penofthalin. Terlihat, ketika sampel beton dilakukan penyemprotan dengan penofthalin, sampel beton berubah warnanya menjadi berwarna ungu. Kita lihat, di sini ada warna yang ungu pekat, ada juga yang warnanya agak pucat. Artinya, bahwa di sini kita lihat bahwa sampel beton berubah warnanya menjadi berwarna ungu ketika disemprotkan penofthalin. Artinya, sampel beton tersebut tidak mengalami karbonasi atau tidak mengandung karbon pada sampel beton tersebut. Beda halnya nanti kalau misalkan kita temukan, ada sampel beton yang ketika disemprot menggunakan penofthalin, ada beberapa bagian, hanya beberapa bagian atau ketinggian tertentu yang tidak berubah warnanya menjadi warna ungu. Nah, hal tersebut menunjukkan beton tersebut mengalami karbonasi atau pada beton tersebut sudah mengandung karbon. Nah, di sini bisa kita lihat hampir seluruh bagiannya berwarna ungu ketika disemprotkan. Di sini artinya beton tersebut belum mengalami karbonasi atau tidak mengandung karbon pada sampel tersebut. Demikian, tata cara uji karbonasi. Terima kasih. Terima kasih.